Ketua Umum PSI Kaya Sang Pangarep mengunjungi Panti Asuhan Putri Kerahiman Sentani, Kabupaten Jayapura. Kaya Sang disodorkan dua proposal yang diajukan yayasan, salah satunya terkait perbaikan gor panti. Kaya Sang juga menerima cindera mata berupa mahkota bulu burung cendrawasi serta tas noken khas Papua. Kemudian Kaya Sang diantar oleh anak-anak Panti Asuhan yang menari untuk ke tempat duduk. Kaya Sang pun terlihat duduk lesehan bersama para anak panti. Acara pun dilanjutkan dengan sambutan dari Direktur Yayasan Panti Asuhan Kerahiman, Florri Kaban. Dalam sambutannya, Florri meminta dua hal kepada Kaya Sang yakni dapat ikut membantu memperbaiki gor multifungsi milik panti dan juga mengajarkan ilmu-ilmu sukses menjadi pengusaha. Jadi permintaan kami itu ada dua mas. Pertama mas, ini kami punya gor mau roboh. Tempat ini merupakan tempat kami berlatih, tempat kami belajar, tempat kami berdoa. Jadi ya mas Kaya Sang bisa cari-cari donatur, orang baik untuk bantu kami jadi kami bisa renovasi tempat ini, kata Florri dalam sambutannya. Yang kedua mas Kaya Sang itu beberapa usaha. Terus kami itu mau coba latihan anak-anak panti ini, semacam entrepreneurship, siapa tahu diantara mereka ini ada yang jadi pengusaha, tambahnya. Selain itu, Kaya Sang juga diajak untuk melihat bentuk perhatian ayahnya, Presiden Joko Widodo, kepada Papua. Salah satunya ketika memborong tas noken buatan anggota panti Asuhan. Selanjutnya, Kaya Sang juga diminta untuk memberikan sambutan. Kesempatan ini pun digunakan Kaya Sang untuk memberikan motivasi dan mengajak anak-anak panti Asuhan untuk bermain. Kaya Sang pun akan membaca kedua proposal yang telah diajukan. Kita lihat, proposalnya, sudah kita baca, benar ada, ada dua proposalnya di dalam. Ya ke depannya, saya berharap lahir pemimpin-pemimpin dari panti Asuhan itu, ucap Kaya Sang. Terima kasih telah menonton!